Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang cara mencari artikel jurnal di Google Scholar serta cara mendownload atau mengunduh artikel tersebut secara cepat dan mudah Kegiatan mencari artikel ilmiah di Google Scholar ini biasanya memang banyak dilakukan oleh para peneliti atau akademisi yang sedang mencari referensi untuk sebuah riset atau penelitian Selain itu, juga dilakukan oleh para mahasiswa yang sedang diberi tugas oleh dosennya untuk mereview sebuah artikel jurnal ataukah juga para mahasiswa semester akhir yang sedang dalam tahap penyusunan tugas akhir skripsi atau tesis Baiklah, langsung saja langkah-langkah yang harus dilakukan Yang pertama, kita buka browser pencaharian Google Chrome Kemudian kita ketikkan Google Scholar Setelah itu, kita klik ini Jadi, Google Scholar ataukah dalam bahasa Indonesia disebut dengan Google Cendekia merupakan layanan pencarian Google yang memang dikhususkan untuk para pelajar, mahasiswa, dan akademisi yang ingin mencari referensi berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, tesis, dan masih banyak karya ilmiah lainnya Selain itu, Google Scholar ini dapat digunakan sebagai media untuk menyimpan sumber kepustakaan ilmiah sehingga kita bisa mendapatkan kutipan-kutipan dan daftar pustaka yang mudah dan cepat Nah, selanjutnya silakan masukkan topik artikel yang akan kita cari Misalnya, hukum perkawinan di Indonesia Nah, disini sudah tampil beberapa artikel atau karya ilmiah Jadi, cara mencari artikel ilmiah atau jurnal di Google Scholar dapat kita telusuri berdasarkan beberapa kriteria pencarian Yang pertama, berdasarkan topik pembahasan atau topik permasalahan tadi Yang kedua, disini, karya-karya ilmiah atau artikel yang muncul kita bisa atur berdasarkan rentang tahun publikasi Misalnya, jika kita ingin kerucutkan artikel-artikel yang muncul tentang hukum perkawinan di Indonesia ini khusus pada tahun 2020 kita bisa klik ini Nah, jika kita ingin mencari referensi ada range waktu kita bisa klik custom range 5 tahun terakhir berarti kita bisa menulisnya dari tahun 2015 ke tahun 2020 kemudian kita klik search Maka, secara otomatis artikel yang dimunculkan adalah artikel-artikel yang dipublish mulai dari tahun 2015 sampai 2020 Selanjutnya, artikel-artikel yang sudah kita cari ini juga kita bisa spesifikan berdasarkan nama penulis Misalnya, nama penulisnya adalah Umar Mansur Kemudian, bisa kita tambahkan tentang topik apa yang ingin kita cari dari penulis ini Misalnya, yang berkaitan dengan minat baca Nah, setelah itu kita klik cari atau tekan enter Nah, Google Scholar akan menampilkan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Umar Mansur yang berkaitan dengan minat baca Misalnya, saya berikan contoh lagi topik pencarian atau kata kunci manajemen pemasaran Jika kita masih ingin mencari yang lain silakan klik next Saya ingin mencari topik yang lain hukum ekonomi syariah Atau yang terkait dengan sistem informasi komputer Selanjutnya, panduan yang kedua adalah cara mendownload atau mengunduh artikel yang sudah kita dapatkan Ada dua cara yang dapat dilakukan Yang pertama, jika pada sebelah kanan judul artikel jurnal ini tersedia link atau tautan untuk mendownloadnya Kita coba, silakan klik ini Maka secara otomatis akan terjadi proses pengunduhan Cara kedua, jika kita sudah menemukan sebuah artikel atau jurnal yang akan kita unduh Sementara link websitenya tidak tersedia di sebelah kanan Maka cara yang dilakukan atau cara kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan mengklik judul artikel atau jurnal yang berwarna biru ini Silakan klik Nah, akan muncul seperti ini Jadi, ini adalah alaman jurnal tempat di mana artikel yang akan kita unduh itu dipublish Untuk mendownload atau mengunduhnya Kita cari menu full text di bawah abstract dan kata kunci Di sini ada tertulis pdf yang berwarna biru Silakan klik Setelah itu kita klik bagian ini Download this pdf file Silakan kita cek Ini adalah contoh artikel Saya kira cukup untuk video kali ini Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Klik lonceng notifikasinya Berikan komen Like dan share Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax